Selamat datang dan berjumpa kembali bersama dunia entertainment yang akan memberikan kabar terbaru Terhots dan teraktual seputar terpaksa menikahi tuan muda Yuk kita simak dan ikuti videonya sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Mari kita bangun bersama-sama dengan cara sakrep dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan kabar terbaru dari dunia entertainment Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan yang mahasiswa Amin, selamat menyaksikan Amanda terobsesi menikah dengan Abimana Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 hadir lagi untuk pembaca semuanya Ini adalah sinopsis yang selalu ditunggu-tunggu Terpaksa menikahi tuan muda yang penuh konflik dan menguras akal sehat penonton dan pembaca sekalian Jika dilihat, sinopsis buku harian seorang istri Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 Bakal memberikan satu kejutan yang panjang Itu adalah akting hebat dari para pemeran di dalamnya Diceritakan, Reno pada hari ini mulai mengubah sikapnya terhadap Anna dan ingin baikan dengan Anna Akan tetapi, ketika dia menarik perhatian Anna, Anna malah pergi dari dirinya Anna tak mau jadi korban kesekian kalinya Namun, secara diam-diam, Reno menemui Sarah dan memberikan Sarah hadiah Dia meminta Sarah siap menjadi pacar pertamanya Di sisi lainnya, Anna adalah target pacar kedua Reno Tapi ini menjadi rahasia di dalam hatinya dan dia tak mau ada yang tahu Akan tetapi, Anna bukanlah orang bodoh yang menerima tipuan berkali-kali Pada saat ini, Anna menjadi sosok jenius yang menyusun strategi untuk mengalahkan Reno Tidak hanya itu, Anna akan mencari tahu apa yang dilakukan Reno dengan Sarah pada saat ini Apalagi semakin dekat Ternyata, Reno dan Sarah merencanakan perang lagi melawan Abimana dan Kinanti Dan ingin mengalahkan keduanya Reno pengen Kinanti cerai dengan Abimana Dan supaya mereka bisa setidaknya memiliki kesempatan memeras Abimana Untuk itu, mereka sedang menyusun rencana besar untuk mengalahkan Abimana dan Kinanti di saat ini Di lain sisi, Omar Rima sudah sangat merindukan Abimana dan Kinanti secepatnya memiliki momongan Omar Rima penasaran bagaimana bentuk cantik serta tampannya cicit dan cucu-cucu Omar Rima nantinya Atas kerinduan Omar Rima, Kinanti dan Abimana pun tidak tinggal diam Mereka memikirkan jalan keluar untuk segera memiliki anak Pada adegan yang lain, Amanda bilang kepada Anita bahwa dia adalah Alia Pada saat itu, Anita kaget Amanda tegaskan bahwa dia akan berjuang dan sangat terobsesi untuk menikah dengan Abimana Namun, apakah Amanda berhasil? Jika dilihat lebih jauh, Amanda mungkin bisa merusak Kinanti dan Abimana, tetapi tidak untuk cinta keduanya Semoga Anda terhibur Angga mencoba telepon Kinanti dan meminta maaf sambil mengajak ketemuan lagi Kinanti langsung menolak, namun Angga terus memohon dan alasan kalau nanti dia akan ajak istrinya Akhirnya Kinanti percaya dan setuju Marisa datangi Kinanti dan curhat soal Herman dan Karina Marisa minta tolong Kinanti bicara dengan Herman Kinanti membantu Marisa untuk rujuk dengan Herman Di rumah, Kinanti bertengkar dengan Herman yang tetap mempertahankan Karina Abimana menyiapkan sebuah pesta untuk Kinanti secara rahasia Dia menyewa sebuah EO Amanda kesal sekali melihat betapa Abimana sangat mencintai Kinanti Malam harinya, Kinanti cemburu karena Abimana terus bergelagat mencurigakan sampai ada telepon seorang cewek bernama Desi Ana sedang mencari kerjaan di lowongan kerja Reno yang tahu langsung hubungi salah satu temannya untuk menerima Ana di cafe mereka Ana kaget ketika melihat ada DM masuk yang suruh Ana antar berkas lamaran kerja Setelah interview Ana pun langsung diterima kerja, Ana senang sekali Namun ketika dia tahu kalau itu ulah Reno Ana langsung minta berhenti kerja hari itu genti ketika mau belanja ke pasar melihat Abimana satu mobil dengan seorang wanita, Desi Karena cemburu Kinanti mengikutinya dengan taksi, namun gak terkejar Kinanti cemburu banget menangis curhat ke David Saking penasarannya Kinanti malah cari bukti di ruang kerja Abimana Malah akhirnya menemukan kuitansi pembelian bunga untuk Desi Melihat itu Kinanti makin sedih Sementara itu, Amanda makin frustasi diteror oleh Anita Bahkan Anita mengancam akan membongkar identitas Amanda Kinanti sedih banget terima sampai bingung melihat Kinanti Pas Abimana pulang, Rima kasih tahu Abimana apa yang terjadi Abimana tanya Kinanti apa yang terjadi Kinanti malah kasih bukti kuitansi itu Abimana terpaksa mengaku kalau Desi itu adalah EO buat acara surprise-nya Abimana kesal gak jadi surprise lagi, sebumnya Terpaksa menikahi Tuan Muda, Oma Rima buat insiden, Tuan Muda panik bukan main Berikut ini sinopsis terpaksa menikahi Tuan Muda hari ini Bagaimana kabarnya ANTV lovers dan penggemar Abimana dan Eneng Kinanti semuanya Buat yang kepo alur cerita selanjutnya Teman-teman bisa menyimak ulasan ini Sinopsis terpaksa menikahi Tuan Muda tanggal 24 September 2021 ini Tentu masih seperti yang berlalu yakni memberikan bocoran-bocoran Seputar alur cerita atau sinopsis Untuk itu Bagi penggemar sinetron Tuan Muda dan juga Nyonya Muda alias Kinanti Disarankan untuk menyimak bocoran ini dengan saksama agar tidak struk atau jantungan Dengan setiap kejutan-kejutan yang dihadirkan Seperti biasa, bocoran yang diberikan di setiap episodenya Tidak jauh-jauh dari Abimana, Kinanti, David dan juga sang pencemburu abadi, Amanda Dalam episode kali ini Omar Rima kembali melakukan sebuah insiden yang merusak pemandangan Sekaligus memprakporandakan keindahan Bagaimana tidak hancur lebur saat Kinanti dan Abimana sedang tidur berdua